Intro Vinicius Junior terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 5-3 Real Madrid atas Al-Hilal dalam laga final Piala Dunia Antarklub 2022 yang digelar di Prince Moley Abdelha Stadium Rabat pemain asal Brazil ini tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 asis Vinicius tercatat melepas 4 tembakan 3 diantaranya tepat sasaran ia juga mengirim 2 operan kunci 3 kali melakukan dribble sukses dan 5 kali memenangi duel keberhasilan Vinicius Junior menjadi juara dan pemain terbaik Piala Dunia Antarklub 2022 juga diwarnai sebuah rekor Vinicius menjadi pemain asal Brazil pertama yang mencetak brace atau 2 gol di final Piala Dunia Antarklub pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji peran Vinicius dalam keberhasilan timnya menjadi juara Piala Dunia Antarklub 2022 menurut Carlo Ancelotti Vinicius Junior telah mengalami kemajuan dan telah meningkat bersama dengan tim sedikit demi sedikit Vinicius telah melakukannya dengan sangat bagus pelatih Real Madrid itu juga mengatakan bahwa Vinicius jauh lebih efektif mencetak gol hampir di setiap pertandingan dan membuat perbedaan di setiap laga Pujian untuk Vinicius bukan cuma datang dari Carlo Ancelotti tetapi juga Ramon Dias selaku pelatih Al-Hilal Berkat kemenangan Real Madrid dalam laga ini Vinicius Junior menyabet penghargaan golden ball alias pemain terbaik Piala Dunia Antarklub 2022 Bagi Vinicius, kemenangan ini terasa spesial mengingat ia berhasil mencatatkan sejarah di Piala Dunia Antarklub 2022 Ia menjadi pemain Brazil pertama yang mencetak 2 gol di final Piala Dunia Antarklub Total, Vinicius sudah membukukan 3 gol dan 1 asis selama tampil di Piala Dunia Antarklub 2022 Terima kasih telah menonton!